Industri rumahan narkotika jenis sabu-sabu di perumahan Kintamani, Jalan Gilimanuk, Blok LA No. 3, Kalideres, Jakarta Barat, Kamis 6 Oktober dibongkar oleh petugas Mabes Polri. Petugas meringkus dua tersangka berinisial FA, 38 tahun, dan NI, 53 tahun, yang sedang memproduksi sabu di ruang semacam laboratorium yang disamarkan di rumah berlantai 2 itu. Ruangan rahasia tempat produksi narkoba itu berukuran 3x5 meter yang disamarkan dengan pintu yang mirip dengan pintu lemari. Sekilas, yang terlihat hanyalah sebuah lemari saja. Namun, dari balik pintu tersebut, terlihat ruangan yang penuh dengan bahan-bahan dan alat pembuat narkoba, antara lain berbagai tabung, kulkas, timbangan, kompor, dan bahan-bahan kimia seperti red fosfor, aseton, dan iodin. Bahan-bahan pembuat sabu ini semuanya senilai sekitar 5 miliar rupiah. Ruangan ini dipasangi CCTV yang bisa dipantau dari kamar para tersangka. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brikjen Polisi Ketut Untung Yoga, FA sedang dalam proses menunggu putusan pengadilan dalam kasus yang sama. Ia terlibat kasus narkoba di Tangerang tahun 2009. Dia yang bersangkutan, si paruk itu, sedang mengajukan proses kasasi, sehingga dalam proses kasasi itu dia berada di luar atas penangguhan. Dalam pemeriksaan, para tersangka mengaku sabu-sabu produksi mereka akan dipasarkan pada bulan Desember mendatang. Dari Jakarta Barat, Warto Nur Alam, Postkota TV melaporkan.